Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up yo everybody Welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu tentang editing logo, foto, video, dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi seperti yang udah kalian lihat pada jumlah videonya Jadi di video kali ini, gue bahkan kasih tutorial ke kalian lagi Tentang bagaimana caranya membuat logo monogram inisial 3 huruf seperti ini Yang pastinya hanya menggunakan satu aplikasi Yaitu aplikasi Pixelab Jadi yaudah, gak usah banyak pas-pasih lagi Sebelum kita masuk ke tutorialnya Seperti biasa buat kalian yang belum makan, pastikan kalian makan terlebih dahulu Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini Karena di channel ini, gue bakal kasih tips dan trik editing menarik lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke, disini kita langsung aja masuk ke menu shapes Untuk menentukan pola pada logo kita terlebih dahulu Dan disini kita bakal pakai pola yang kayak gini ya Oke, kita klik centang Dan kita bisa putar polanya 90 derajat jadi kayak gini Oke, ini dia Selanjutnya seperti biasa ya Kita masuk ke menu shapes lagi Lalu kita bisa tambahkan jenis shapes yang seperti ini Kita klik centang Dan jangan lupa juga kita kurangi opasitasnya menjadi 50% Agar memudahkan kita ketika melakukan proses editingnya nanti Nah, kalau udah kayak gini Kita pergi ke menu duplikat atau copy Oke, ini dia Kita klik Dan kita pindahkan shapesnya ke sebelah sini Oke, selanjutnya disini kalian bisa tutupi semua bagian pada polanya Dengan cara yang udah kita lakuin sebelumnya tadi Nah, oke Jadi setelah semua bagian sisi pada polanya udah kita tutupi Berikutnya disini kita bisa langsung aja masuk ke tahap Dimana kita akan membentuk masing-masing huruf pada logo ini Oke, kita mulai dari huruf S-nya terlebih dahulu ya Kita klik salah satu shapes yang berbentuk vertikal ini Kita copy dan kita letakkan posisinya disini Kita copy lagi Kita kecelin ukurannya Dan untuk warnanya kita ubah menjadi warna merah dulu ya Oke, lalu disini kita bisa pindahkan posisinya tepat Di samping shapes yang kita copy tadi Kemudian kita copy lagi shapes vertikalnya Kita pindahkan posisinya disamping shapes yang berwarna merah ini Copy lagi Dan kita letakkan disini lagi Oke ya, jadi untuk menghemat durasi pada video kita kali ini Disini gue bakalan cepetin dikit videonya oke Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke ini dia Kalau kalian perhatiin disini untuk huruf S dan B-nya masih belum begitu sempurna ya Jadi untuk menyempurnakannya kita masuk ke menu shapes lagi Kita pilih shapes yang berbentuk segitiga ini Kita ubah warnanya menjadi warna hitam Lalu kita kurangin juga untuk opasitasnya sama seperti shapes yang lainnya Oke, kalau sudah kita putar shapes segitiganya kayak gini Kita kecilin ukurannya Dan kita bisa pindahkan posisinya ke sebelah atas ini Oke, nice Kemudian kita copy shapes segitiga ini Kita ubah warnanya Lalu kita pindahkan lagi posisinya di belakang shapes segitiga yang tadi ya Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk gambarannya Berikutnya untuk bagian atas pada huruf S ini Kita bisa lakukan cara yang sama juga Oke, kalau tampilan perlu Logonya udah jadi kayak gini Langkah berikutnya disini kita tinggal tingkatin aja opasitas pada semua layarnya ke angka 100% lagi Begitu juga untuk layar shapes yang berwarna merah ini Kita tingkatkan opasitasnya Lalu kita ubah warnanya menjadi warna putih ya Nah, kalau udah kayak gini Sekarang kita tinggal timpa aja bagian-bagian yang keluar dari batas bola yang sudah kita bentuk ini Terima kasih telah menonton! Oke, disini kita tahan dulu ya Oke, disini kita tahan dulu ya Bagian atasnya jangan kita timpa dulu Karena disini kita bakalan tambahin sedikit elemen di bagian ujung sisi logonya Dan sebelum kita mulai, kita ke menu layar terlebih dahulu Kemudian disini kita bisa kunci ketiga layar ini ya Oke lanjut, kita masuk ke menu shapes Kita pilih shapes yang ini Kemudian kita pergi ke menu 3D Rotate Dan untuk settingan X axisnya, kita ubah menjadi minus 180 derajat Oke, selanjutnya kita kurangin opasitasnya Lalu kita pindahkan posisinya ke ujung sini Nah, ini dia Kita copy Kita ke menu 3D Rotate lagi Dan disini kita bisa ubah untuk settingan Y axisnya ke angka 180 derajat Artinya ini kebalikannya ya Oke, kalau sudah kita klik centang Dan kita pindahkan posisinya ke sebelah sini Nah, kalau sudah seperti ini Kita tingkatkan opasitasnya Dan jangan lupa juga kita ubah juga ya warnanya ke warna hitam lagi Sekarang kita bisa lanjutkan proses untuk menimpa bagian sisi atasnya tadi Nah, oke cuy Jadi setelah semua bagian sisi yang lewat dari batas pola layarnya sudah kita tutupin Berikutnya kita bisa satukan semua layarnya dari menu layar yang ada di atas sini Kita klik semua layarnya Dan kita pilih mark in Dengan begitu, maka semua layar pada timeline project kita akan berubah menjadi satu seperti ini Nah, kalau sudah seperti ini Nah, kalau sudah seperti ini Sekarang kita bisa hapus background putihnya dengan cara masuk ke menu erase color Kita klik enable Dan boom Logonya akan berubah menjadi seperti ini Oke, selanjutnya disini seperti biasa ya Kita cuma perlu menambahkan tekstur dan juga background pada logonya Di sini kita akan mulai dari backgroundnya terlebih dahulu ya Kita tap pada menu icon background ini Kita pilih yang from gallery Dan kita bisa import backgroundnya Oke, nice Ini dia Kemudian kita klik logonya Kita masuk ke menu tekstur Dan kita import tekstur yang ingin kita berikan pada logonya Nah, berikutnya kita masuk ke menu emboss Untuk settingan embossnya disini masih sama dengan settingan yang ada pada video sebelumnya ya Kalau sudah, kita klik centang Lalu disini kita bisa aktifkan shadow pada logonya Kita lakukan ini agar logonya lebih kelihatan menyatu Atau matching dengan background yang sudah kita import tadi Oke, selesai Sekarang logonya sudah jadi Dan kita bisa save logo ini ke galeri kita Nah, oke coy Jadi itu dia tadi tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram inisial 3 huruf Menggunakan aplikasi Pixelab Jadi yaudah, gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Kalau kalian memang suka, kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya Dan kalau kalian gak suka, kalian juga bisa dislike Lalu berikan komentar perubah kritik dan saran tentang apa yang harus gue ubah dalam video berikutnya Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang Gue Asyad Pramit and see you in the next video Sub indo by broth3rmax